Shalom, selamat pagi sahabat yungkelion. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi ini. Dari Nas Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian, permentuhan. Topik, ketika hati Anda berubah, bicara Anda berubah. Saat Tuhan mengubah hati kita, cara kita berbicara dengan orang lain akan mulai berubah dan itu akan membawa lebih banyak keharmonisan dalam hubungan kita. Mengapa? Karena dalam hubungan apapun, sebagian besar konflik disebabkan oleh kata-kata yang kita ucapkan dan cara kita mengucapkannya. Demikian juga Lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itu dari bacaan kita tadi. Orang merespon stres dan tekanan secara berbeda. Saat tekanan sedang berlangsung, apa yang terlontar dalam ucapan seseorang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati mereka. Di bawah tekanan, orang yang baik hati menjadi lebih ramah dan orang yang sabar menjadi lebih sabar. Di bawah tekanan, orang jahat menjadi lebih jahat. Penindas menjadi mengganggu yang lebih besar. Orang yang marah menjadi lebih marah dan orang yang keras kepala menjadi lebih keras kepala. Apapun yang ada di hati kita akan tumpah saat kita berada di bawah tekanan. Jadi satu-satunya cara agar kita dapat mengendalikan apa yang kita katakan adalah dengan mengatur apa yang terjadi di dalam hati kita. Bagaimana perasaan kita tentang orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari? Apakah status sosial, ekonomi, atau politik mempengaruhi cara kita melihatnya? Apakah kita memberikan rasa hormat yang sama kepada semua orang yang kita tetemui? Kerendahan hati berarti lebih sedikit memikirkan diri sendiri dan lebih banyak memikirkan kebutuhan orang lain. Itu berarti kita bertemu orang dengan cara mereka sendiri. Kita tidak berpikir kita tahu semuanya. Saat kita mempraktikan kerendahan hati kita mulai melihat orang-orang sebagaimana Tuhan menciptakan mereka menurut gambarnya dengan nilai yang tinggi. Ephesus 4 ayat 29 mengatakan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bayangkan apa yang akan terjadi jika setiap orang di gereja secara konsisten melihat orang seperti Tuhan melihat mereka. Kita akan dikenal sebagai orang yang rendah hati baik hati dan pendengar yang baik. Kita akan memiliki lebih banyak keharmonisan dalam hubungan kita dan kita juga akan menunjukkan kepada dunia seperti apa Yesus itu. Tuhan Yesus memberkati.